Dapur umum terdekat Cukup banget, cuma tempat tinggalnya kayak gini aja Lalu untuk ketersediaan dapur umum di sekitar tenda ada gak? Gak ada, jauh dari sini Saya kira berapa aja? Ya ada satu kilo ya Tapi untuk ketersediaan bahan pokok makanan? Cukup Bingung untuk mengolahnya atau gimana? Ya, ya pasti Pengungsi yang ada terpaksa tetap mengandalkan makanan yang sudah jadi dan terbungkus Yang disediakan oleh pos korelawan yang ada Padahal, makanan bungkus tidak bisa bertahan lama Karena itu para pengungsi sebenarnya lebih memilih tersedianya dapur umum Untuk mengolah bahan makanan yang mereka dapatkan sendiri Ketersediaan dapur umum menjadi hal yang penting di tempat pengungsian Bahan makanan yang tersedia akan menjadi sia-sia Jika fasilitas dapur umum tidak ada Atau harus ditempuh pengungsi dengan jarak yang jauh Terima kasih telah menonton!